Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa tidak seperti hasil survei Yang selama ini beredar di publik Atau di internet Ya survei-survei yang rajin sekali Dan menurut Abdillah Tauha Seperti perusahaan manufacturing Yang bahan bakunya itu memang Sudah disiapkan berjilid-jilid gitu kan Sehingga hasil surveinya ya sama Ya produknya sama namanya facturing kan Tetapi apa yang sebenarnya terjadi Dan kenapa sebenarnya istana PDIP juga cemas Bahkan PDIP mau mencapreskan Mencawapreskan AHY Ya kan Bikin kaget orang aja gitu Tampaknya adalah realitas yang ada pada Anies Baswedan Dukungannya sudah disebut-sebut Mencapai atau tembus 60% Ini kalau artinya kalau langsung Bilpres begitu Ya nggak pakai dua putaran Pemirsa Sekalipun ada Empat poros yang akan bertarung gitu kan Katakanlah Ganjar dengan siapa Prabowo dengan siapa Kemudian ada Erlangga Hartato dengan Zulhas misalnya Empat orang taruh nggak usah nunggu putaran kedua Karena Anies sudah 60% Ini yang nyata-nyata tampaknya ditakuti oleh rejim ini Sehingga berbagai upaya untuk membendung Membendung, menjegal Termasuk memberikan iming-iming Kepada Demokrat Bahwa AHY namanya masuk dalam Bursa Cawapres PDIP Ya itu dilakukan oleh mereka Cuma memang Demokrat sendiri secara tegas mengatakan Oh Demokrat ada di koalisi perubahan Ya dan capresnya itu adalah Anies Baswedan Bukan Ganjar Pranowo Nah mungkin ini Negosiasi ini bisa gul Kalau PDIP ikut-ikutan mencapreskan Anies Baswedan Singkirkan Ganjar Pranowo Tapi itu pun malah-malah bisa jadi Rakyat yang akan pontang-panting Nggak cocok, nggak match Gitu loh Kalau PDIP masuk ke dalam koalisi perubahan Ya ini Pemirsa Sehingga memang Mau cara apa lagi gitu kan Yang bisa dikemukakan untuk menghibur Kecuali hasil survei kan begitu Dan survei-survei yang dibuat oleh lembaga-lembaga Yang sering muncul di publik itu kan terbukti Bohongnya itu bukan hanya Yang ada di tingkat nasional Di DKI Jakarta Di Sumarang pun begitu Katanya Sudirman Saed itu Suaranya hanya 15 persen Eh ternyata mencapai 42 persen Jadi apa namanya Margin errornya itu ya bisa 15 bisa 20 persen lah Luar biasa memang kocaknya Survei itu Dan karena itulah tampaknya Kenapa koalisi perubahan itu Santai aja Ya ibaratnya mungkin seperti Gonggongan anjing gitu kan Kalau banyak sekali anjing menggonggong gitu Satu-satunya jarak itu ya Pakai headset saja Ya dengarkan musik dan sebagainya Sehingga suara gonggongan anjing itu Tidak Tidak terdengar Tetapi sebetulnya ada juga Sudah saatnya juga ini Saran dari Lambe Waras Ya koalisi perubahan Harus mulai rajin Rilis hasil survei internalnya Kan ada media Indonesia Ada Metro TV Dan apapun hasilnya Ya cuma memang Nanti Tidak enak juga barangkali Kalau membuat istana Cepat pingsan duluan Ya Tidak rame Kalau tidak ada low Mungkin begitu Dan ini pemirsa Dibocorkan ya Dukungan anis yang disebut-sebut Tembus 60% ini Dibocorkan oleh Dr. Tifa Ya Yang membagikan angka dukungan Terhadap bakal calon presiden Koalisi persatuan untuk perubahan Eh Koalisi perubahan untuk persatuan KPP Anis Baswedan berbasis pada Faktual dan statistik Ya Dan Dr. Tifa Yang juga Pegiat media sosial ini Membagikan angka faktual Dan statistik Terhadap anis Yang mencapai 60% Dan berpotensi bertambah Menjelang Pilpres 2024 Ya itu kalau misalnya Ya semakin hari Bongkar-bongkarannya semakin Selesai Ya Karena Politik pencitraan ini 10 tahun yang lalu Mungkin masih ada orang Orang merasa heran Uh Capres ini masuk Gorong-gorong ya Uh capres ini bisa Membagikan Sembako Oh pesam Itu mungkin orang masih Kagum Tapi ketika ada pengalaman Dalam satu rejim Kayak begini Uh Gayanya saja Seperti orang kampung Pelunga-pelungo Tapi tega Tapi tega Menyengsarakan Rakyat itu Dan Membuat Sumber daya alam itu Disedat habis oleh Para Mafia Misalnya seperti itu Itu ya Jadi Sekarang ini Pencitraan-pencitraan Seperti itu Sudah Tidak lagi Menjadi Pertimbangan Dari Rakyat Indonesia Apalagi Ya Kalau citranya cuma Joget-joget Pertakilan Atau Joging-joging Ya inilah yang Bikin Panik itu Ya Dan Dr. Vita mengatakan Ini Factual Based Statistical Based Dukungan terhadap Anies Baswedan itu Ya Namun Ya mengatakan Ada satu cara Yang membuat dukungan Kepada Anies Baswedan itu Turun Yaitu Serangan Amplop Dari pihak lain Duit Maksudnya Makanya Sekarang ini Pemirsa Kita lihat Modus operandi Dari mereka itu Ya Bagi-bagi Sumbako Dalam situasi Kemiskinan Rakyat Yang masih Seperti ini Itu ya Ada gunanya juga Sumbako-sumbako Itu Gitu kan Dan rakyat Indonesia ini kan Sifatnya ya Umumnya gitu ya Tidak mengingkari Janji Ya Hanya sekelompok Orang saja Yang memang Yang menghalalkan Segera cara Dan sebagainya Itu gitu Dan itulah Yang dieksploitasi Oleh Kelompok-kelompok Yang membagikan Sumbako itu Nah kalau sudah sampai ini Maka siapa yang harus Bertanggung jawab Relawan Orang-orang yang peduli Yang harus menjaga Rakyat Supaya Tidak terjebak Oleh umpan Yang kalau dimakan Itu mungkin hanya Kenyang Sehari Atau seminggu lah Tetapi Sengsaranya Lebih dari Lima tahun Karena Dampaknya bisa Periode Berikutnya Contohnya Seperti Jokowi Ini kan Begitu dia lengser Dia mewariskan Utang segunung Dan itu bisa Menunjukkan langsung Pukulan kepada Presiden yang Baru Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh